Halo Magenta, selamat datang di channel Magenta Automotive Belakangan ini, orang-orang ramai loh dibuat penasaran dengan penampakan satu model motor baru yang diduka adalah new Honda Beat Magenters Menariknya lagi, jika biasanya kita menemui beat tidak lepas dari mesin andalanya di kelas 110cc, kali ini Honda membuatnya naik ke kelas 125cc Bahkan, hari yang biasanya berpenampilan ramping serta sporty, beat model terbaru kini justru mengusung desain bodi sedikit lebih gambot, sehingga lumayan mengejutkan banyak orang Lantas perubahan apalagi yang disajikan Honda lewat generasi terbaru beat ini? Kalian sudah pasti penasaran kan Magenters? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut harga 15 juta, bodi gambot, new Honda Beat 125 2022 meluncur versi dari Magenta Automotive Simak tampilan terbaru model Honda Beat 125 Magenters sebelum kalian terlalu berpikir jauh dan overthinking tentang perubahan drastis pada model terbaru Honda Beat ini Ada satu hal yang perlu kalian ketahui nih Bahasanya, motor ini bernama Honda Grazia 125 Orang-orang awalnya banyak menganggap varian ini seperti model terbaru beat, karena memang sekilas tampilan depannya memang mirip Meski begitu, baik Beat maupun Grazia merupakan dua varian yang berbeda Pertama, dari segi desain, juga diperhatikan Honda Grazia 125 menawarkan tampilan yang hampir mirip dengan Honda Vario 125 LED Sebab dari tampilan depan, ada beberapa hal yang bisa dibilang benar-benar serupa loh Contohnya, bisa kita lihat dari bagian headlamp yang dibuat dengan ukuran besar serta sudah mengusung teknologi LED Menjadikannya terasa begitu mewah Selain itu, Magenters pemakaian lampu LED tersebut pun membuat sistem penerangan motor ini terasa begitu maksimal Dan membantu visibilitas pandangan pengemudi di malam hari Bahkan, penempatan lampu utama tersebut dibuat menyatulong bersama lampu sein Yang juga memiliki ukuran besar dan sudah menggunakan LED Sedangkan, pada bagian samping, kesan gagah dan kekar terlihat begitu nampak dengan adanya bekalan bodi Yang punya cukup banyak lekukan-lekukan tajam Sementara, jika kita melihat pada bagian belakang Honda benar-benar membuat tampilan motor ini begitu simpel dan unik Dengan bekalan stop lamp yang juga sudah menggunakan LED Nah, yang menariknya Pada bagian belakang ini, Honda menempatkan tempat pengisian bahan bakar tepat di atas stop lamp tersebut Jadinya lebih praktis lagi Dan, oh iya, dimensi belakang bodi motor ini memang terlihat lebih padat loh Dan tebal banget Magenters Sehingga tidak heran jika memberi kesan lebih gambot dari kebanyakan skutrik entry level lainnya Tapi sebelum video semakin berlanjut nih, klik dulu dong tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Dimensi dan kelengkapan fitur Honda Grazia 125 Berbicara soal dimensi sebagai skutrik entry level Grazia 125 secara keseluruhan terbilang tidak terlalu besar Hanya saja diisi bodi yang lebih padat dan tebal Magenters Lebih jelasnya, motor ini pun berdiri di atas dimensi panjang 1829 mm Lebarnya 707 mm dan tingginya di angka 1167 mm Dan dengan jarak sumber roda sepanjang 1260 mm Sementara untuk tinggi tempat duduknya sekitar 708 mm Lalu jarak terendah ke tanah nih mencapai 171 mm Ada pun untuk bobot keseluruhannya pun mencapai 108 kg Yang didukung juga oleh kapasitas tanki BBM yang bisa menampung 5,3 liter Selain itu, keperfituran nih yang lainnya juga Pertama, sudah jelas ada teknologi LED pada segmen penerangan Seperti yang sudah dibahas tadi Kemudian ada pula fitur speedometer full digital Sehingga memudahkan pengendaraan untuk mengakses informasi seputar kendaraan Bahkan tidak hanya sampai di situ saja nih Magenters Sebalik dengan harga yang katanya murah Turut meramaikan juga nih beberapa fitur menarik lain Termasuk diantaranya adalah SCG Starter, Engine Start Stop System, Immobilizer Engine Side Stand Serta fitur-fitur lainnya Wah 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 dijamin keren abis ya Magenters Simak performa dan harga Honda Grazia 125 Jadi salah satu skutik entry level Honda di kelas 125 Agak-agaknya nih Spesifikasi mesin Grazia ini menarik untuk kita ketahui Magenters Lebih jelasnya, dapur pacu motor ini pun diisi Oleh mesin berkapasitas 124 cc single silinder Ada pun tipe mesin yang dipakai Yakni PGM-FI, vancook, 4 stroke, SI engine Yang sudah memiliki standarisasi BSNM Di atas kertas, mesin ini pun sanggup menawarkan keluaran tenaga Sampai 8,14 HP pada putaran 6.000 RPM Dengan torsi puncak mencapai 10,3 NM Pada putaran mesin 5.000 RPM Semua tenaga yang ditawarkan tersebut Akan didistribusikan ke roda belakang Dengan menggunakan grip box atau transmisi otomatis-automatik V-Matic Layaknya motor Honda pada umumnya ya Terakhir nih menyual harga Honda Grazia 125 dijual sekitar 15 juta rupiah Dengan unit yang hanya tersedia di India saja Magenters Wah sayang ya Jadi kalian semua jangan pada ngiri dulu Kita berdoa aja semoga segera masuk ke Indonesia ya Terima kasih telah menonton! Menurut kalian apa mungkin Honda Grazia 125 masuk ke Indonesia? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Marium Bangun Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video berikutnya disini Terima kasih Priest